Berbagai antisipasi sudah dilakukan untuk mengawasi padatnya kendaraan pemudik saat arus balik lebaran. Polisi pun sudah menyiapkan lokasi tes cepat antigen di 12 titik penyekatan di jalur penuju ibu kota. Sementara kedatangan pemudik kembali ke kediaman asal menuai polemik. Seperti di Tanggerang Selatan, warga memasang spanduk bertuliskan meminta warga yang kembali dari mudik untuk tes pusat antigen terlebih dahulu. Pasalnya warga tak ingin pemudik menjadi sumber penyakit bagi lingkungan sekitar. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, warga di beberapa perumahan memasang spanduk perisi penolakan pemudik yang kembali tanpa surat bebas COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pun menggelar tes cepat antigen terhadap ratusan pemudik yang melintasi jalur pantura Indramayu. Hasilnya 1 dari 100 pemudik positif COVID-19. Tak hanya jalur antar-kota antar-provinsi yang ramai usai idul fitri, sejumlah tempat wisata pun dibanjiri pengunjung. Seperti lokasi wisata Pantai Anyer dan Carita di Banten yang ramai pengunjung. Meski demikian, pantai-pantai di Banten ini hanya boleh dikunjungi warga ber-KTP Banten. Jika kedapatan bukan warga ber-KTP Banten, maka pengendara akan diminta putar balik. Begitu juga dengan Cikau Park, Purwakarta, Jawa Barat. Meski ramai, taman hiburan ini hanya menerima pengunjung dengan KTP Purwakarta. Pengunjung dan karyawan juga wajib tes jinos dan antigen sebelum masuk lokasi. Saat sebelum ataupun di masa larangan mudik lebaran, setidaknya ada 1,2 juta warga keluar dari DKI Jakarta, baik melalui jalur darat maupun udara. Warga yang kembali dari mudik pun diwajibkan mengantongi surat bebas COVID-19. Aparatur pemerintah juga akan memastikan semua warga yang keluar masuk lingkungan tetap terkendali. Semoga langkah ini efektif mencegah lonjakan kasus COVID-19 yang menjadi kebiasaan atau sudah biasa terjadi setelah libur panjang. Tim Liputan, Kompas TV Ya saudara, sebelum dan usaha idul fitri berbagai upaya dilakukan demi mencegah lonjakan kasus COVID-19 di berbagai wilayah di Indonesia. Masyarakat pun bahkan sudah ada yang melakukan penolakan bagi para pemudik yang kembali dari kampung halaman tanpa adanya surat bebas COVID-19 masuk ke lingkungan mereka. Lalu bagaimana pengawasan di lapangan sebenarnya? Apakah efektif atau seberapa efektif langkah-langkah yang selama ini sudah diambil oleh pemerintah? Baik dari pusat maupun daerah. Kami akan segera membahasnya. Ada kabit penanganan kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 dari pemerintah pusat, Bapak Alexander Ginting dan juga epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Selamat pagi Kang Diki, Pak Alex. Selamat pagi, Kala Ilhan. Ya, sedikit kemudian mendapatkan informasi nanti dari Pak Alex dan juga himbauan-himbauan dari Pak Alex di Satgas dan juga Kang Diki. Mudah-mudahan banyak pemirsa sahabah Indonesia yang menyaksikan kita berbincang pagi hari ini. Koordinasi antara Satgas Pusat dengan Satgas Daerah, bagaimana ada hal-hal yang perlu kita khawatirkan dari penyekatan-penyekatan upaya yang dilakukan untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19? Pak Alex, silakan. Ya, selamat pagi, salam sehat. Jadi, pertama kita apresiasi pada masyarakat yang sudah tidak mudik, bertahan di rumah, dan kemudian mengikuti aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kemudian kita juga memberikan salam hormat kepada seluruh petugas, mulai dari polisi, TNI, dan seluruh aparat pemda yang tidak libur dan berdiri di luar sana untuk melakukan pengendalian dan pencegahan. Yang ketiga, kita lihat bahwa surat edaran 13 Satgas menyatakan tidak ada mudik. Tetapi apa yang terjadi, masyarakat, juristar, dan kemudian ada yang menerobos. Dan seharusnya, kalau pun mereka keluar daerah, harus ada surat izin. Dan kemudian ada dokumen perjalanan. Tapi ini juga tidak lengkap. Tapi pemerintah juga tetap bijaksana. Karena prinsipnya adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia daripada bahaya pandemi. Sehingga dalam arus balik ini dilakukan berbagai penyekatan-penyekatan dan dalam upaya pengendalian. Penyekatan itu termasuk memeriksa apakah mereka ada dokumen sesuai dengan surat edaran atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, maka dilakukan pemeriksaan screening dengan rapid test antigen ataupun genus. Dan bila mana ada kecurigaan reaktif, maka dikonfirmasi dengan PCR. Dan titik-titiknya ini sudah ditentukan. Dan kemudian juga tidak hanya kepada mereka yang tidak mempunyai dokumen. Kalau mereka punya gejala, misalnya ada gejala batuk, pilek, flu, demam dalam beberapa jam, dalam beberapa hari. Ini juga kita masukkan dalam kasus suspek karena mereka pergi ke daerah yang terjangkit. Dan juga keluar dari daerah. Sehingga ini juga dilakukan pemeriksaan. Jadi memang apa yang terjadi ini memberikan ketidaknyamanan. Tapi ketidaknyamanan ini dalam rangka upaya keselamatan. Keselamatan rakyat. Dan ini tugas pemerintah untuk menjaga keselamatan. Dan apa yang terjadi sekarang adalah bahwa yang menjadi atensi pemerintah, Satgas, tidak hanya mereka yang harus balik. Tetapi mereka juga yang berada di daerah aglomerasi atau di kota. Yang pergi ke daerah-daerah misalnya wisata ataupun pusat perbelanjaan. Sehingga berkumpul lebih banyak. Ini juga tentu harus dikendalikan. Supaya tidak over capacity. Jadi apa yang dilakukan Satgas ini juga bersama aparat Polri dan TNI. Tentu tidak memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Tapi kenyamanan ini dan ketidaknyamanan ini maksudnya. Itu juga adalah demi keamanan dan keselamatan masyarakat. Cukup efektif Pak Alex, situasi yang mungkin sudah disampaikan laporannya dari Satgas COVID daerah kepada Satgas Pusat. Kalau kita kan melihatnya kok banyak yang ditembus begitu penyekatan. Kerumunan juga terjadi sebelum kemudian ditutup kembali di tempat wisata. Tapi apakah semua masih terkendali Pak Alex? Ya jadi artinya arus balik itu kalau kita lihat akan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ini. Dan kemarin cukup tinggi. Tapi itu diperkirakan 23% kalau hari Minggu dan kemudian di Senin ini 9%. Jadi itu semua sudah terkoordinasi. Karena Satgas itu mulai dari tingkat pusat, daerah nasional sampai di provinsi, keupatin, kota dan kemudian kecematan. Jadi tentunya juga kita disini melibatkan desa dan kelurahan. Jadi desa dan kelurahan kita sudah mempunyai instrumennya yaitu PPKM skala mikro. Nanti ini akan menangkap ataupun menjemput mereka yang positif, reaktif, tapi tidak bergejala, tapi untuk dilakukan isolasi. Oke. Ataupun karantina mandiri. Jadi PPKM skala mikro ini sebenarnya harus berfungsi dan mempunyai pengendalian dan pengendalian pengawasan. Sehingga tidak ada istilahnya masyarakat menolak ataupun RT sekian menolak, RW menolak. Karena sebenarnya itu harusnya ada di kewenangan PPKM skala mikro. Jadi posko desa ataupun posko kelurahan yang di bawah kendali kepala desa ataupun kepala kelurahan harus bisa mengendalikan. Jadi tidak ada perbenturan antara masyarakat dengan masyarakat. Sehingga kita berharap posko desa dan posko kelurahan ini berperan untuk bisa menyelenggarakan tugas pokoknya di dalam pencegahan dan pembinaan. Sehingga optimalisasi dan fungsi posko desa dan kelurahan ini bisa tercapai. Dua-duanya harus bisa kita lindungi. Mereka yang positif, mereka yang mudik, mereka yang tidak izin. Kalau kembali tentunya dia harus diisolasi selama lima hari. Dan kemudian masyarakat yang sehat kita juga harus jaga. Jadi jurnasi yang hijau dan yang merah itu tugasnya PPKM skala mikro. Baik di tingkat desa maupun kelurahan untuk menjaga bersama-sama. Kita yakin kalau ini tidak perburukan mereka akan sembuh kembali. Tapi yang penting kalau mereka sudah diisolasi ataupun di karantina. Harus menikuti aturan dan taat kepada apa yang diperhatikan oleh posko desa dan posko kelurahan. Oke, itu harapan kita Pak Alex. Kang Diki, Anda melihat walaupun mungkin dari jauh begitu tetapi situasi-situasi seperti ini. Apa yang kemudian harus Anda mungkin ingin ingatkan kepada masyarakat dan juga kepada satgas baik pusat dan daerah di Indonesia? Pertama, kita harus sadari bahwa yang terjadi saat ini adalah akumulasi dari proses panjang pandemi kita. Jadi memang tidak hanya dalam kaitan mudik saja. Karena ini adalah resultante dari semua proses ini. Ada pun mudik ini akan menjadi potensinya menjadi trigger ya. Trigger perburukan. Nah, oleh karena itulah maka saya melihat bahwa kita memang sudah waktunya untuk bersiaga. Ya, karena memang sudah matang ya. Untuk diketahui kita ini dalam level community transmission, ini sudah satu tahu. Artinya kalau bicara level community transmission itu, betul-betul level keempat paling bawah kan. Yang sebetulnya harus dihindari oleh setiap negara. Nah, kita dalam posisi itu dalam selama satu tahun lebih, yang artinya kita belum bisa mendeteksi sebagian besar kasus infeksi dan sumber infeksi atau klaster. Nah, klaster ini ibarat bom waktu gitu loh, Mas Bayu. Dan ini artinya membuat orang yang paling rawan di masyarakat akan cenderung nanti semakin terekspos. Nah, oleh karena itu saya mengimbau pertama untuk yang mudik-mudik atau belum mudik. Pertama kalau yang masih di wilayah, kalau bisa menunda mudiknya tujuh hari saja. Jadi dia isolasi karantin menaman diri. Jadi ini aja dengan kesadaran sendiri, dengan melihat bahwa oke lah tak kemarin sudah berperan dengan memaksakan mudik, ya jangan mengulangi kesalahan dengan cara memaksakan pulang cepat. Lakukan tujuh hari isolasi karantina. Itu peran yang masyarakat yang sempat mudik ini bisa lakukan. Untuk menebus kesalahannya lah. Karena dengan tujuh hari atau kalau bisa sepuluh hari itu, akan sangat membantu menurunkan risiko dia pulang membawa virus. Karena di perjalanan ini akan berisiko kalau dipaksakan pulang. Termasuk nanti, bahkan ketika dipaksakan pulang saat ini, misalnya terus dites negatif, rapid test, itu tidak menjamin. Tidak menjamin, karena itu kan tes itu sesaat sifatnya. Kecuali dia nanti dilanjut lagi dengan isolasi karantina di rumahnya atau di lokasi tempat kerja. Tapi kan itu sesuatu yang mungkin akan agak sulit ya, karena bisa jadi dia langsung kerja gitu. Nah ini yang artinya harus ada juga dukungan dari pemerintah daerah, toko, kemudian juga perkantoran, dan para yang sumpah pada mudik ini untuk mengajurkannya hal yang serupa. Yaudah Anda jangan dulu kerja, WFH aja dulu. Sambil karantina. Saya akan lanjutkan nanti ini mengenai ini. Tapi Kang Diki begini, semua orang banyak memprediksi dengan situasi-situasi sejak arus mudik dan juga arus mudik yang sudah terjadi Sabtu, Minggu dan masih berjalan sampai hari ini, hari Senin. Ini akan ada lonjakan kasus begitu. Nah apa yang kemudian, jadi hampir pasti akan ada lonjakan kasus. Kita tinggal berharap ini tidak melonjak terlalu tinggi. Anda setuju dan apa yang kemudian harus disiapkan oleh pemerintah? Mumpung ada Pak Alex. Sangat setuju. Jadi berdasarkan pemodelan, termasuk juga kita lihat studi epidemiologi pasca mudik, baik di Indonesia maupun yang di luar ya. Yang pentingnya ini pesan saya ke pemerintah lewat Pak Alex, yang terhormat. Beliau ini yang paling bisa berkomunasi baik, salah satu yang bisa kita anak. Jadi 85 persen potensi kasus itu akan terjadi di rumah. Nah ini, ini potensinya. Jadi jangan merasa bahwa kita akan seperti negara lain, ketika 2-3 minggu kemudian otomatiknya laporannya akan tingkat. Tidak seperti itu. Karena masyarakat kita cenderung mengobati sendiri di rumah. Dan 85 persen potensi di rumah-rumah ini, ya baik di kota maupun di daerah. Sehingga perlu ada program penuhan kasus secara aktif, atau penjangkauan. Nah ini yang sebetulnya sempat dilakukan dengan sangat baik oleh India, tapi belakangnya jadi kendor. Nah perlu ada kader-kader. Nah yang tadi disampaikan Pak Alex yang masyarakat, BPKM Mikro ya. Pada komunitas itu, betul. Itu betul. Tinggal diperkuat, digenjot gitu. Dan tentu ini perlu peran para kader juga, yang tahu soalnya, dan bisa mengakses rumah-rumah ini. Karena kalau tidak, kita akan menghadapi ledakan yang kita tidak bisa deteksi, dan kemudian ini akan menjadi besar. Nah, kemudian potensi lainnya adalah bahwa kita akan potensi meningkat angka tes positivity rate kita sampai dua kali lipat, itu bukan hal yang mengagetkan kalau sampai meningkat seperti itu. Namun, ini akan berkorelasi nanti dengan, terutama di kota-kota besar, karena lebih sadar kan orang-orang kota ini untuk datang ke fast cash, nah ini harus dihiapkan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan kita ini tentu harus mulai disiapkan, tidak hanya masalah kesiapan tempat tidur dan lain sebagainya, terutama sih sistem rujukan. Ini yang penting. Sistem rujukan ini harus disampaikan pada publik, sehingga jangan sampai ada penumpukan di rumah sakit-rumah sakit tertentu yang dianggap lebih selengkap dan lain sebagainya. Sehingga ada gradasi. Nah, ini yang saya kira bisa, mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak serius dari, sekali lagi ini adalah proses yang komprehensif ya, yang lama. Oke, semua orang banyak bertanya juga ini Pak Alex, mengenai fasilitas kesehatan apakah sudah disiapkan, apakah sudah, karena kita kan sudah berkali-kali mengalami libur panjang, dan kali ini ada libur lebaran, apakah kemudian dua minggu ke depan, semua sudah disiapkan termasuk fasilitas kesehatan, seperti yang diharapkan Kang Diki dan juga masyarakat. Pak Alex. Ya, jadi pemerintah tetap bersiap dalam skenario yang terbukh sekalipun, karena rumah sakit rujukan itu, kalau kita lihat ada 982. Jadi ada 132 rumah sakit rujukan COVID yang dengan SK Menteri, ada 850 rumah sakit rujukan dengan SK Gubernur. Dan kita ketahui bahwa total rumah sakit Indonesia 3034, dan itu tidak semuanya mengurusi COVID, tapi ada 982 yang mengurusi COVID. Dan Satgas juga sudah melakukan pelatihan dan update terhadap petugas, khususnya di ruang isolasi dan di ruang rumah sakit. Tapi sesungguhnya adalah rumah sakit itu bebannya bisa terkontrol, kalau di hulu bisa dilakukan pengendalian. Sebagaimana yang disampaikan Pak Diki tadi, bahwa yang di hulu itu cukup penting, oleh kena itu memang kita bagaimana di sini bisa mengaktifkan PPKM skala mikro itu dalam konteks kontak tracing tidak boleh turun. Jadi kontak tracing ini sesuatu yang harus dikerjakan. Tentu petugas kontak tracing harus dimobilisasi, kalau mekaletif tentu ada pertukaran, dan logistik untuk testing juga harus dipastikan tersedia, mulai dari rapid test antigen dan konfirmasi dengan PCR. Kemudian juga fungsi karantina untuk mengurangi resiko penularan dan identifikasi dini, memisahkan individu yang sehat ini harus bisa ditetapkan. Jadi semua close kontak, kontak erat dari mereka yang berpergian wilayah terjangkit, itu dikarantinakan, kalau bisa di tingkat RT. Dan kemudian isolasi harus dilakukan untuk mengurangi proses resiko penularan. Jadi mereka yang terkonfirmasi ada sakspek terpergejala, kalau misalnya masih ringan bisa ke Wismatlet ataupun mandiri, kalau misalnya terjadi penyakit yang lebih berat, dia akan dirujuk. Jadi sistem rujukan juga harus berjalan. Jadi dalam hal ini tentunya kita berharap PPKM skala mikro yang ditimpin oleh kepala desa ataupun kepala kelurahan harus nantiasa bekerja berbasiskan proses mas. Karena proses mas akan bekerja untuk membantu kontak tracing dan proses mas membantu untuk melakukan pengamatan untuk isolasi dan juga yang dikatakan karantina. Jadi dengan demikian, proses ini bisa berjalan. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Diki, bahwa memang kita harus mencegah supaya tidak terjadinya klaster di rumah tangga. Dan transmisi di rumah tangga ini merupakan salah satu yang harus kita jaga supaya tidak terjadi perburukan. Karena kalau misalnya ini tidak terkontrol, maka ini akan bisa meluas dengan cepat. Sehingga kepala desa dan kepala kelurahan harus benar-benar bisa melihat bagaimana apa yang dimasuk dengan jonasi di desa tersebut. Jadi kalau misalnya ada lima rumah, maka itu kuning. Dan kalau dia lebih dari 10 rumah, maka itu merah. Jadi inilah yang harus kita amati. Hal-hal semacam ini sudah diturunkan dari Satgas Pusat sampai ke kelurahan. Ini sudah dikoordinasikan Pak? Ya, ini sudah masuk di dalam emendagri nomor 10 dan kemudian ini sudah memang disosialisasikan. Jadi sebenarnya tidak perlu masyarakat sampai misalnya membuat spanduk, membuat pamflet menolak mereka yang datang ke daerahnya. Karena ini semua sudah diatur melalui instrumen PPKM skala mikro yang diatur. Atau anggaplah spanduk itu sebagai semangat untuk kemudian merealisasikannya dalam PPKM mikro dalam hal ini kelurahan sampai ke RTRW. Kira-kira begitu ya Pak Alex ya? Ya, kalau untuk mensukseskan PPKM skala mikro itu luar biasa. Karena memang PPKM skala mikro ini tidak akan bisa berhasil kalau ini hanya menjadi milik pemerintah. Ini harus menjadi milik rakyat. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk keselamatan warga. Ini nomor satu. Jadi ini yang harus kita harapkan dan kita sosialisasikan. Bagi mereka yang datang harus balik. Mereka harus dengan ikhlas untuk bisa mengkarantinakan dirinya atau mengisolasi dirinya. Dan kemudian kontak tracing akan datang. Dan puskesmas nanti akan mengamati kalau misalnya terjadi perburukan maka bisa akan dirujuk ke rumah sakit. Dengan demikian beban rumah sakit juga bisa kita kontrol. Walaupun rumah sakit sudah siap tapi kita tidak ingin mereka menjadi sakit berat. Dan kita tak ketahui bahwa penyakit ini kalau misalnya bisa diatur dengan baik, dikelolongan baik hampir 80% sebenarnya tidak perlu masuk ke rumah sakit. Jadi ini yang kita harapkan agar semua yang baru pulang dari daerah terjangkit baru pulang dari luar kota walaupun mereka sudah mempunyai dokumen ataupun tidak mempunyai dokumen tetap mereka harus mengisolasikan diri mengkarantinakan diri sesuai dengan tempat dan jonasi yang diatur oleh kepala desa atau pengkelurahan melalui PPKM sekalian mikro. Baik Pak Alex, terima kasih. Mudah-mudahan himbauan dari Pak Alex ini bisa didengarkan oleh banyak masyarakat dan kemudian juga oleh petugas-petugas sampai ke masyarakat seperti kelurahan, RT, dan RW. Semua harus bergerak untuk mencegah lonjakan tinggi dari kasus COVID-19 di Indonesia. Pak Alex, saya pamitkan dulu Anda karena sudah menjelang jam 8 Anda harus berpindah ke tempat lain. Pekang Diki, tetap bersama saya usai jeda sebentar ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Himbauan-himbauan lagi dari Anda untuk kita semua. Silahkan. Terima kasih Pak Alex. Dan